Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya bangga-gakati. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, satu hari kita sudah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Kita ibarat orang berjalan, mengendarai mobil. Kita sering terlalu sibuk melihat ke depan dengan lampu jarak jauh, sementara yang ada di hadapan kita tidak pernah terlihat karena lampu jarak dekatnya tidak dinyalakan. Atau beri bahasa lain mengatakan gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi kuman di seberang lautan nampak kelihatan. Kita sering sekali sibuk dengan hal-hal angan-angan yang luar biasa, tetapi yang ada di depan mata kita sering terlupakan, termasuk di dalam hal ketika kita menghadapi nikmat karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sering lupa mensyukuri apa yang ada di depan kita, tetapi terlalu berangan-angan ingin selalu memiliki hal-hal yang jauh di luar cangkauan kita. Termasuk kita sesungguhnya, kita diciptakan oleh Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, apapun agamanya menurut saya, tidak hanya Islam, adalah untuk mengabdi kepada Sang Pencipta, untuk berbuat baik, untuk beribadah masagamanya. Dan Tuhan tidak terlalu memerintahkan hal yang sulit-sulit dalam konteks peribadatan ini. Terkadang Tuhan memerintahkan kita untuk beribadah hanya gara-gara alasan yang sangat sepele, alasan yang kecil. Tidak harus yang muluk-muluk. Contoh kita di dalam menjalani hidup sebagai warga bangsa Indonesia ini. Banyak orang di luar sana yang selalu berteriak, mari kita wujudkan hilafah, kita tegakkan hilafah, dan lain sebagainya. Yang itu belum tentu konteksnya ibadah. Bahkan dalam konteks fikir bisa itu perbuatan dosa, karena mengingkari kesepakatan para pendiri bangsa ini. Ada hal sepele yang Tuhan memerintahkan kita untuk beribadah, menyembah kepadanya. Misalkan begini, dalam kitab suci Al-Quran, Tuhan perfirman sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Beribadalah, menyembahlah keberat Tuhan yang telah memberikan kamu makan, yang telah memberikan kamu kenyang dari kelapa. Simpel sekali, sederhana sekali bagaimana Tuhan memberitahkan kita. Salah satu alasan Tuhan meminta disembah, minta pengabdian dari kita sebagai ambanya, karena yang telah memberikan kita makan, yang telah memberikan kita rasa kenyang dari rasa lapar. Tapi kadang-kadang kita lupa. Kita inginnya justru kita melakukan hal-hal yang destruktif, merusak. Jati diri kita sebagai hambanya, merusak eksistensi kita sebagai warga bangsa Indonesia. Belum mensyukuri apa yang di depan kita, kita tidak pernah berpikir bahwa apa yang kita makan adalah karunianya, tapi selalu berbuat dosa dengan hal-hal mimpi-mimpi yang justru salah. Mimpi-mimpi yang tidak diperbolehkan. Ya, buat memberontak kepada negara-negara, mimpi-mimpi yang tidak diperbolehkan. Dalam agama tidak boleh. Selain itu, selain agar kita menyembah Tuhan, karena Tuhan yang telah memberikan kita rasa kenyang dari lapar. Karena Sang Pencipta ini juga yang memberikan karunia rasa aman kepada kita. Rasa aman dari rasa takut. Alladzi at'amahum minju wa'amanahum minhawf. Ya, ini Tuhan yang telah memberikan kenyang kepada kita, dan juga yang telah memberikan rasa aman kepada kita dari rasa takut. Aman Indonesia adalah karunia yang aman. Alhamdulillahirrohbilalami. Tidak dilanda keperangan. Kita mau beribadah sholat traweh yang 23 rangat aman, yang 80 rangat aman. Mau membaca Al-Quran semalam suntuk di masjid, kalau mau ke wajah silakan aman. Inilah Indonesia yang harus kita syukuri. Nikmat ini harus betul-betul kita syukuri, kita nikmati, karena hampir tidak ada negara yang memberikan kebebasan kepada warganya untuk bisa beribadah se-enjoy di Indonesia ini. Cari di negara lain, misalkan, yang berbasis Islam lah. Tidak usah negara yang gaduh-gaduh kayak Indonesia, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang holistik, yang multibudaya, yang multihagama, yang negara Islam. Silakan Anda cari negara-negara yang dengan bebas membiarkan warga negaranya menjalankan ibadah di masjid semalam suntuk 1x24 jam, bertanda harus. Belum tentu sehidah dan senikmat, semudah, se-enjoy yang ada di Indonesia. Maka kita harus syukuri ini, kita harus nikmati ini, bersyukur. Tidak usah. Tidak perlu dengan membentuk negara khilafah, tidak perlu harus dengan membentuk negara Islam untuk melakukan itu semua, untuk menegakkan syariat Islam. Tidak ada yang menghalangi kita menegakkan syariat Islam bagi warga muslim di Indonesia. Tidak ada. Semua warga Indonesia, semua agama di Indonesia ini dilindungi, diberikan kebebasan, kemerdekaan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Keedahan ini, kenikmatan ini, rasa aman dan nyaman untuk melaksanakan ibadah ini yang harus kita syukuri. Itu perintah Tuhan. Tuhan minta disembah. Karena yang telah memberikan kenyaman kepada Indonesia, kita wajib bersyukur kepadanya. kepada sang pencipta yang telah menumbuhkan tanam-tanaman yang kemudian bisa kita nikmati menjadi makanan. Dan dengan itu pula kita menjadi kenyang. Semua itu karena karunia dan rahmat sang maha pencipta, sang maha kuasa di alam semesta ini. Sesimpel itu. Tidak harus kita kemudian keluar-keluar setiap hari di jalanan, demo, demo, teriak, takbir, tapi untuk menghujat negara, menghujat pimpinan, takbir digunakan untuk perbuatan mungkar. Keharamannya akan lebih besar. Karena menggunakan agama bukan untuk tujuan agama, tapi untuk kepentingan politik. Itu adalah hal yang merusak agama itu sendiri. Wallahul mu'afiq ila akumitoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.